Mekanisme Dasar Hemostasis Hemostasis berasal dari kata hem yang artinya darah dan stasis mengartinya menghentikan. Hemostasis merupakan sistem yang kompleks, berlangsung secara terus-menerus untuk mencegah kehilangan darah secara spontan. Sistem hemostasis ini berfungsi untuk menutup pembuluh darah yang rusak atau menambal keboncoran pembuluh darah, kemudian menjaga darah dalam keadaan fluid atau cair, yaitu dalam keadaan normal, serta menghilangkan bekuan darah setelah perbaikan intensitas pembuluh darah. Selanjutnya, pada hemostasis ini, hekalisme yang terjadi itu pada keadaan normal, perderaan, dan trombosis. Pada keadaan normal, antara prokoagulan dan antikoagulan itu dalam keadaan yang seimbang. Kemudian, pada keadaan perdarahan, terjadi ketidakseimbangan antara prokoagulan dan antikoagulan, di mana antikoagulan lebih tumpang tinggi atau lebih berat dibandingkan prokoagulan. Kemudian, pada saat terdiri trombosis ataupun penyempatan pembuluh darah, dalam hal ini, antikoagulan dan prokoagulan juga tidak seimbang, dikarenakan prokoagulan lebih geminan dibandingkan antikoagulan. Selanjutnya, terdapat tiga fase yang berbeda dalam hemostasis. Ekanisme tiga jenis jalur berbeda dalam hemostasis ini sendiri, itu terdiri dari hemostasis primar, hemostasis persekundar, dan hemostasis tersia. Hemostasis primar, ekanismenya terjadi, yaitu fase konsisi dan pembentukan sumatan komposis. Hemostasis sekundar, terjadi aktifasi kaskadir koagulasi, emosid, dan stabilisasi tersia. Serta hemostasis tersia, terjadi penghancuran berkuat tersia, terjadi penghancuran berkuat tersia, selanjutnya sistem koagulasi. Baiklah, di sini ada nomenklator prokoagulasi, atau faktor pembentukan darah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang akan kita sedukan. Untuk faktor yang pertama itu adalah probinogen, yang apabila aktif menjadi tibetibrin. Nah, untuk F2 itu ada protrombin, yang apabila aktif menjadi trombin. Yang ketiga adalah tisu trombopastin. Untuk faktor yang keempat itu adalah kalsium. Untuk faktor yang kelima adalah proklerin, ataupun faktor labio. Untuk faktor 6, dan kemudian ada faktor 7, faktor stabil dan prokontaktin. Untuk faktor ke-8, itu adalah anti-hemophilic faktor. Untuk faktor ke-9, anti-hemophilia faktor B. Untuk faktor ke-10 adalah stuart prokler faktor. Untuk faktor ke-11, ada plasmatromopastin antiseden. Dan faktor ke-12, ada hymophilic faktor. Serta faktor ke-13, berupa fibrin stabilizing faktor. Masing-masing faktor ini memiliki fungsi masing-masing, dan juga terdapat dari beberapa sumber. Pertama, pada organ hati. Selanjutnya, sistem koagulasi. Dalam hal ini, terdapat 4 fase, ataupun 4 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Kedua, amplifikasi. Ketiga, propagasi. Dan yang keempat, yaitu stabilisasi. Pada fase inisiasi, terdapat fisu tromoplastin, yang berikatan dengan faktor 8. Kemudian, terdapat faktor 9, yang akan dirubah menjadi faktor 9A, dan faktor 10 dirubah menjadi faktor 10A. Faktor 10A akan membentuk trombin dari protrombin dalam jumlah yang sedikit. Kemudian, pada tahap amplifikasi. Dan tahap ini, akan terjadi peningkatan dari jumlah trombin, di mana trombin ini akan diperbanyak. Pada fase sebelumnya, yaitu fase inisiasi, melalui feedback positif oleh trombin itu sendiri. Kemudian, pada fase propagasi, terjadi pembentukan trombos yang terus berlanjut, terjadi trombin first, dan terjadi pembentukan benang-benang fibrin. Serta pada fase yang terakhir, stabilisasi, terjadi aktifasi faktor 12, yaitu faktor perstabil tibrin, kemudian, aktifasi trombin, yang aktifisabel fibrinolysis inhibitor, ataupun TAFI, untuk menjaga efek fibrinolysis. Kita akan masuk ke dalam sistem koagulasi. Jadi, ada dua jalur dari sistem koagulasi itu sendiri. Ada jalur intrinsik, dan juga jalur ekstrimsik. Kita mulai dulu dari jalur intrinsik, atau intrinsik pathway. Nah, ketika faktor ke-12, ada faktor ke-12 yang teraktifator, karena ada terpajan dari kolagen, di tempat pembuluh darah yang rusak, misalnya mungkin karena ada damage, atau yang lainnya, maka, benda-benda yang asing, yang datang dari damage tersebut, akan mengaktifasi dari faktor 12 tersebut, menjadi faktor 12A yang teraktifator. Nah, faktor 12A itu, akan mengaktifasi dari faktor 11, yang sebelumnya inaktifasi menjadi aktif, menjadi faktor 11, ataupun faktor 11A. Nah, kemudian, faktor 11, dengan bantuan kalsium, itu akan mengaktifasi dari faktor 9, yang sebelumnya tidak teraktifasi. kemudian, faktor ke-9, dengan bantuan kalsium, faktor ke-8, dan juga, platelet faktor, ataupun PF3, itu akan mengaktifasi dari faktor ke-10, yang sebelumnya inaktifasi menjadi aktif. Kemudian, faktor 10, akan mengaktifasi dari faktor 2, ataupun potombin, dengan bantuan kalsium, kemudian faktor 5, dan juga, dari bantuan platelet faktor 3. Nah, potombin tersebut, yang belum inaktif, menjadi aktif, disebut juga trombin. Nah, trombin, akan mengaktifasi faktor 1, atau fibrinoblin, menjadi aktif, menjadi fibrin. Nah, fibrin, akan, 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 dengan bantuan dari faktor ke-13, menjadi fibrin yang stabil. Nah, hasil final, dari kaskade, yang panjang dari, extrinsic pw ini, akan, membentuk, pembentukan kot, yang sangat kuat, pada tempat kerusakan, menurut darah. Nah, jangan lupa pula, kita di sini, ada extrinsic pw. Extrinsic pw, di mana dimulai, pada saat adanya, jaringan yang terluka, akan diaktifasi, oleh faktor yang ketiga, ataupun, tisu tromboplastin. Nah, tisu tromboplastin itu, dengan bantuan dari kalsium, kemudian dibantu oleh, faktor ke-7, itu juga akan mengaktifasi, dari faktor 2. Nah, kemudian, setelah aktifasi, dari faktor ke-7, menjadi faktor 7A, akan mengaktifasi, ke faktor 10, menjadi faktor 10, yang teraktifasi. Nah, faktor 10 yang teraktifasi tersebut, juga akan melanjutkan, perjalanannya sesuai, dengan faktor intensif, tadi, sampai ke pibin, yang stabil, dengan bantuan faktor ke-13. Nah, perlu kita ketemui, bahwa, jalur extrinsic, adalah jalur utama, sedangkan, jalur intrinsic, adalah jalur amplifikasi. Ada beberapa obat, yang lumayan, digalur, dalam ke-13 tersebut, misalnya, perparin. Perparin itu, akan menghambat, enzim vitamin karebitase, yang nantinya, akan berkurang di tubuh. Sedangkan, faktor pemberkuan darah, seperti faktor ke-2, ke-7, ke-9, itu membutuhkan, vitamin A. Kemudian, ada juga heparin. Heparin berfungsi, sebagai anti-thrombin, yang akan menghambat, kerja dari thrombin, dan juga faktor tersebut. Terima kasih telah menonton!